Hai gue bagus jadi pada video kali ini kita bakal menemukan achievement tersembunyi di Hongkai Star Rail pada map stasiun luar angkasa Hertha jadi tanpa banyak cinconglah saja kita mulai ke achievement yang pertama Oke achievement yang pertama yaitu tempat mimpi berawal Nah jadi teman-teman itu pergi ke storage zone lantai satu bagian yang ini terus teman-teman jalan ke belakang terus teman-teman klik cahaya berkilau yang di tengah ini ya guys ya Oke Oke next achievement selanjutnya yaitu anaknya jujur jadi teman-teman itu pergi ke storage zone lantai 2 di bagian yang ini nah terus teman-teman itu jalan ke belakang dan periksa pada bagian yang ini selanjutnya itu teman-teman klik-klik saja sampai dapat achievement-nya oke achievement selanjutnya tak ada kerajaan yang abadi jadi teman-teman itu pergi ke storage zone lantai 2 bagian yang ini Oke terus teman-teman masuk ke dalam terus teman-teman periksa surat yang ini nah setelah itu teman-teman itu pergi ke storage zone lantai 1 pada bagian yang ini nah terus teman-teman itu untuk periksa benda kedua di sebelah kiri oke achievement selanjutnya yaitu pintu ke dunia baru jadi teman-teman itu pergi ke supply zone pada bagian yang ini nah selanjutnya teman-teman masuk terus belok ke sebelah kiri lalu periksa toilet yang ini nah setelah itu tinggal klik-klik saja dan oke udah dapat ya guys ya jadi notif achievement yang ini tuh muncul pas loading hitam yang tadi ya guys ya oke achievement selanjutnya yaitu peta baru saya 17 tahun untuk achievement yang satu ini kita harus pergi ke base zone dan membuka ruangan yang ini ya guys ya dan untuk membuka ruangan yang ini kita butuh 3 kartu akses nah kartu akses yang pertama ada di bagian yang ini nah disini tuh kita bakal melawan musuh kuat ya guys ya nanti dropannya itu berupa kartu akses yang pertama selanjutnya kartu akses yang kedua teman-teman itu pergi ke master control zone terus berbicara sama orang kribo ini sebanyak 5 kali atau sampai teman-teman itu dapat kartu kartu akses yang kedua oke selanjutnya kartu akses yang ketiga selanjutnya teman-teman pergi ke storage zone lantai 1 di bagian yang ini letak kartu aksesnya itu berada di depan pintu masuknya oke setelah ketiga kartu aksesnya terkumpul teman-teman bisa membuka ruangannya dan di dalam itu ada musuh setelah mengalahkan musuhnya teman-teman cek catatan yang ada di meja oke nah dan disini juga itu ada lc gratis bintang 4 teman-temannya di peti yang besar ini oke next achievement selanjutnya yaitu berlian dan karat teman-teman pergi ke master control zone pada bagian ini terus berbicara ke bernard disini kita bakal memberikan kartu berwarna biru yang kita dapat setelah menyelesaikan quest bintang redup oke next achievement selanjutnya yaitu siram sesuai kapasitas jadi teman-teman pergi ke base zone pada bagian yang ini terus teman-teman periksa tanaman yang ini setelah itu kita tunggu sampai besok atau reset server teman-teman ya setelah itu kita datang lagi dan periksa lagi tanamannya oke achievement selanjutnya yaitu dipakai dan dibuang kapan saja jadi achievement yang ini kita harus berbicara ke boneka hirta yang jumlahnya itu ada 6 ya guys ya oke boneka yang pertama itu ada di ruangan simulated universe di master control zone boneka kedua masih di master control zone pada bagian yang ini boneka ketiga ada di base zone pada bagian yang ini boneka keempat ada di storage zone lantai 2 pada bagian ini boneka kelima ada di supply zone pada bagian yang ini dan boneka yang terakhir ada di storage zone lantai 1 di bagian yang ini oke achievement selanjutnya dia berjalan sendirian jadi teman-teman pergi ke master control zone pada bagian ini dan teman-teman jalan ke perempuan yang ini nah achievement yang ini bakal muncul setelah teman-teman menyelesaikan quest parados pemandu oke achievement selanjutnya demi kenangan yang terlupakan jadi teman-teman pergi ke storage zone lantai 1 pada bagian yang ini terus periksa monumennya nah achievement yang ini muncul setelah teman-teman itu menyelesaikan quest yang mencari putih-putih terbang yang ini ya guys gue lupa nama questnya apa pokoknya setelah teman-teman mencari putih-putih terbang yang ini oke achievement yang terakhir cuma angka saja jadi teman-teman itu pergi ke storage zone pada bagian yang ini terus teman-teman periksa pistol yang ini oke jadi itu dia guys ya achievement-achievement tersembunyi yang ada di map stasiun luar angkasa herta jangan lupa selalu dukung channel ini like, comment, and subscribe and see you next game sub indo by broth3rmax